Hmm, ternyata ilmumu masih datang malampir. Paling bakup lah, aku bagus aja sih. Sampai lima, dengan siapa dia? Seperti niblorong kek? Hah? Niblorong? Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena dia bukan manusia. Dia niblorong, sedang menyamar untuk memperdayi kamu. Asal kamu tahu, Santa, dia akan menyedot kekuatan lahir batin setiap lelaki yang menjadi teman tidurnya. Jangan buat fitnah, kamu Gus! Santa, sebagai teman, aku bicara apa adanya. Kamu! Sampai lima! Aku pergi. Santa! Adegan pertama di episode ini berawal dari Santa Lima yang di saat itu baru saja diperingatkan oleh Bagusa Jiwo bahwa Rara adalah jelmaan dari Niblorong. Namun pemuda itu sepertinya tidak mempercayai kata-kata Bagusa Jiwo karena ia telah terkena jerat Rara atau Niblorong. Wanita yang baru saja pulang entah dari mana itu pun mempertanyakan tentang apa yang terjadi dan Santa Lima pun menjelaskan kalau baru saja ia didetangi oleh kawannya. Namun ia tidak senang karena kawannya itu mengatakan bahwa Rara adalah anak buah Mak Lampir alias Niblorong. Ya, memang Santa Lima akan sulit percaya dengan orang lain karena matanya telah ditaburi ramuan milik Niblorong untuk menutup mata batinnya sehingga ia tidak akan bisa mengetahui penyamaran wanita tersebut. Mak Lampir yang melihat kemesraan Santa Lima dan Niblorong pun menjadi sangat senang sebab anak buahnya itu kembali berhasil mengelabui murid Geja Mas itu. Di sisi lain tampak Kama Sutra dan Biksu Potala yang sedang berjalan berdua dan mereka sedang diintai oleh murid-murid Mak Lampir. Rupanya mereka berteman. Pantas Biksu Potala membebaskan Kama Sutra dari penjara. Terus terang aku tidak berani pada mereka. Aku juga. Mereka terlalu hebat. Tapi kalau ada Niblorong, dia sedang tergila-gila pada Santa Lima. Dasar mata keranjang. Shh! Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang merasa sangat senang karena usahanya untuk menjadikan Gerandong sebagai buddhanya pun telah berhasil. Ia pun kini merasa bahwa akan mampu melaksanakan keinginannya untuk menguasai dunia persilatan. Tidak lama kemudian, dua orang murid Mak Lampir yang baru saja menyaksikan keberadaan Kama Sutra dan Biksu Potala pun melaporkan tentang keberadaan dua pendekar tersebut. Nenek setan itu pun merasa tidak senang karena dengan bergabungnya Biksu Potala dan Kama Sutra, maka mereka akan lebih sulit lagi untuk bisa mendapatkan atau merebut pusaka pedang malaikat dari sang Biksu. Selanjutnya, si Lampir pun menyuruh kedua anak buahnya itu untuk mencari Nyiblorong karena hanya wanita itulah yang mampu menundukkan Kama Sutra. Kini kita beralih pada adegan lain dimana pada saat itu tampak Rindi Antika yang sedang menggerbek Jadmiko dan Gandasuli yang sedang berduaan. Gadis itu tampaknya begitu jemburu karena ia mengira bahwa Gandasuli yang jahat itu telah merebut Jadmiko dari dirinya. Mereka berdua pun sama-sama tidak mau mengalah, sehingga akhirnya pertarungan pun terjadi di antara mereka. Cukup, Gandasuli! Cukup! Tenang! Tidak! Semua bisa berhasil sakit yang baik! Lembarkan apa? Cik, lembaskan! Sabar! Sabar ini! Tidak baik tertengkar dengan kawan sendiri! Dia bukan kawan-kawan! Dia menuduhku perempuan. Kamu perempuan bukan? Bukan! Aku nggak bisa biasa! Kalau bukan, ya sudah. Jangan didengarkan. Sudahlah Rindi. Ayo. Ayo. Sudahlah. Ayo. Ya, kini semua pun telah berkumpul. Jadmiko yang menjadi penyebab pertarungan antar dua wanita itu pun menjadi merasa bersalah karena ia tidak tahu tentang apa permasalahan dua gadis tersebut sebenarnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Basir pun datang dengan mengomel-ngomel kepada Lindu Aji karena telah meninggalkannya sendirian di tengah hutan. Namun ia menjadi bingung dan sedikit mengerti setelah Lindu Aji menjelaskan alasannya mengapa telah meninggalkannya sendirian. Lindu Aji pun kemudian mempertanyakan tentang ubi yang dibawa Basir karena sebelumnya pemuda itu tidak membawa apa-apa. Dan sekarang ia sudah membawa ubi yang entah dari mana asalnya. Basir pun menjelaskan sekaligus memberikan alasan bagaimana ia mendapatkan ubi tersebut. Pasti kau mencuri dari kebun petani, ya kan? Kan lapar, Ji. Kalau dalam keadaan darurat, yang haram kan bisa jadi halal. Sir, sir, itu tuh hanya akal-akalanmu saja. Di mana-mana yang halal tetap halal. Yang haram tetap haram, sir. Eh, eh, benar, Ji. Itu kata orang. Begitu. Lalu kamu ikuti? Kamu mau saja dijuruskan orang, sir? Makanya, kalau cari makanan itu dipilih-pilih. Jangan segala makanan ditelan saja. Eh, ini juga aku pilih. Tuh, yang gede-gede. Hah, kamu itu paling bisa, sir-sir. Sementara itu, Rindy Antika yang kini sedang bersama dengan kakeknya pun tampak sangat kesal dan bersedih karena melihat sikap Jet Miko yang lebih condong kepada ganda suli. Datuk Larang Tapa pun secara perlahan menjelaskan kepada cucunya bahwa Jet Miko adalah manusia, sedangkan mereka adalah bangsa Jin yang kemungkinan besar sulit untuk bersatu. Kakek Rindy Antika itu pun kemudian menasihati agar lebih baik Rindy Antika mencari kekasih dari bangsa Jin atau makhluk halus yang setara dengan dirinya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari seperti yang dihadapi oleh gadis itu saat ini tentang Jet Miko dan ganda suli. Akhirnya, Rindy Antika pun secara perlahan juga mau menyadari tentang siapa dan dari mana ia berasal. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja mereka mendengar suara sepasang pemuda dan pemudi yang saling berkejaran yang tidak lain adalah Santalima dan Rara atau Nyiblorong. Keduanya pun kemudian mengintai kawan mereka itu dari balik pohon besar dan semak-semak di sekelilingnya. Santalima, dengan siapa dia? Seperti Nyiblorong, kek. Hah? Nyiblorong? Iya benar, kek. Nyiblorong menyamar sebagai Rara. Bahaya. Santalima bisa dicerak oleh Nyiblorong. Kita harus menolongnya. Saya tidak takut, kek, sama Nyiblorong. Dia pakai cara tipuan. Kita jangan kalah. Kita tipu dia. Kamu menyamar jadi dia, nanti kakek yang bertindak. Baik, ya. Hati-hati, Rara. Setelah menyamar sebagai Rara, Rindi Antika pun langsung membawa Santalima terbang ke angkasa yang kemudian diikuti oleh Rara alias Nyiblorong karena merasa tidak terima kekasihnya diculik oleh orang lain. Kini pemuda itu menjadi bingung karena Rara yang membawanya mengatakan bahwa ia adalah Rara yang asli dan yang mengejar mereka itu adalah Rara palsu atau Nyiblorong. Tak lama kemudian, Rindi Antika pun membawa Santalima menuju sebuah gua dan Nyiblorong pun tetap mengikutinya. Bahkan Rindi Antika sempat mendapatkan hajaran wanita itu. Kini keduanya pun sama-sama mengaku Rara asli di hadapan Santalima sehingga membuat pemuda itu semakin bingung dan hanya bisa berdiam diri saja karena ia benar-benar tidak bisa mengetahui mana Rara yang asli ataupun palsu. Kamu tahu siapa yang membawa Rara palsu tadi? Mak Lampir Mak Lampir? Iya, Mak Lampir maka sudah jelas Rara yang tadi adalah Jelma Nyiblorong Lalu Kamu siapa? Rindi Antika Iya, aku Rindi Antika Kamu sedang dalam pengaruh kesakian Miblorong dan Mak Lampir Sementara itu Datuk Larang Tapa yang berhasil melempuhkan Rara pun ternyata membawa wanita itu menuju tempat Lindu Aji Bagusa Jiwo dan Jet Miko Ketiganya pun terkejut sampai berdiri dari duduk mereka ketika Sang Datuk memberitahukan bahwa yang dibawanya itu adalah Nyiblorong Murid Mak Lampir Datuk Larang Tapa pun menjelaskan siapa itu Rara dan apa hubungannya dengan Santalima Mendengar penjelasan Sang Datuk Rindu Aji dan yang lainnya pun langsung mempertanyakan tentang keberadaan Santalima dan Sang Datuk pun menjelaskan kalau Santalima kini telah berada di tempat yang aman bersama dengan Rindi Antika dan keduanya akan segera menyusul datang ke tempat tersebut Kita tunggu dulu Rindi Antika dan Santalima datang supaya Santalima menjadi yakin bahwa dirinya benar-benar terkecoh ditipu mentah-mentah oleh Nyiblorong Gadis ini cantik pantas Santalima keblinger kurang ajar Datuk Larang Tapa berani-beraninya dia menangkap Nyiblorong muridku yang paling kuandalkan cari Datuk Larang Tapa Mak Lampir yang marah besar terhadap Datuk Larang Tapa itu pun langsung menyuruh sekutu dan murid-muridnya untuk mencari Datuk Larang Tapa dan memberinya pelajaran Selepas para lelaki murid Mak Lampir itu pergi kini gantian para wanita muridnya yang datang dan mereka merasa ada seseorang yang lain yang belum pernah mereka kenal sebelumnya Mak Lampir pun langsung mengatakan bahwa orang baru itu adalah lelaki bau yang merupakan kepala garung dari alas demit namun Kentingulan mengatakan bahwa ia seperti pernah bertarung mati-matian melawan lelaki tersebut Mak Lampir yang mendengar pernyataan dari muridnya pun justru menepis perkataan Kentingulan karena ia tahu betul siapa itu Kibau yang juga merupakan salah satu dari sekian banyak muridnya sebentar aku permisi dulu mau kemana? mau menemui anak-anak yang tadi aku tempatkan di penjara susul kami secepatnya ya disuruh jaga malah tidur mana kuncinya? Bang Liman keluar hari ini juga Pang Liman Kumbang harus bagus Hajiwo memang cerdik ia begitu pandai menggunakan kesempatan sempit untuk bisa menyelamatkan Pang Liman Kumbang dengan menyamar sebagai Kibau kini Pang Liman pun telah mengetahui bahwa orang yang akan menyelamatkannya itu adalah kawannya mereka pun kemudian segera bangkit dan pergi dari penjara bawah tanah tersebut sementara itu Mak Lampir yang sedang otw ke penjara Pang Liman Kumbang pun sedang murgah terhadap Datuk Larang Tapa karena telah menculik Nyip Lorong ia pun kemudian menyuruh murid-muridnya untuk membunuh orang-orang kampung sebagai bentuk kemarahannya setelah berjalan melewati beberapa lorong akhirnya Mak Lampir pun sampai juga di depan penjara Pang Liman Kumbang dan ia akan memberitahukan semuanya bahwa tawanannya itu sudah waktunya untuk dibunuh namun yang terjadi adalah sangat mengejutkan nenek setan itu dimana ia sudah tidak mendapati Sang Pang Liman di dalam penjaranya Tadi 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 diambil Ki Baung Guru katanya-katanya Pang Liman Kumbang dipanggil Guru Apa saya bilang Guru Ki Baung itu musuh yang menyusuk Iya Jangan banyak bicara Cepat Kejar si Baung dan Pang Liman Kumbang sebelum jauh Aku mau panggil si Grando Ya akhirnya si licik Lampir itu pun terkena tipuan Bagusa Jiwo ia merasakan putawa sakitnya ditipu atau dikelabui oleh musuh Kini Ki Baung yang asli masih tergeletak di tempatnya sedangkan para penjaga yang mendapati Ki Baung yang sudah tidak sadarkan diri itu pun tidak melaporkannya kepada Mak Lampir namun mereka justru langsung bertemu murid-murid Mak Lampir yang telah mengejar Ki Baung mereka pun kini menyadari bahwa ada seseorang yang menyamar sebagai Ki Baung untuk menyelamatkan Pang Liman Kumbang mereka bertiga pun kemudian segera bergerak cepat mengejar Ki Baung yang telah melarikan tawanan penting Mak Lampir tersebut sementara itu Ki Baung yang telah berada jauh di hutan dan mereka terus berlari ke dalam hutan murid-murid Mak Lampir yang mengejar mereka pun hanya mendapati pakaian dan senjata Ki Baung yang tengah berserakan di semak-semak mereka pun menjadi kesal bukan main karena ternyata guru besar mereka juga bisa terkecoh oleh musuh sedangkan Bagusat Jiwo kini membawa Pang Liman Kumbang menuju sebuah kuah Kumbang kau tidak akan lolos dari tangan dari tangan selesai Malampir tenang Pali ma kita hadapi dia Ternyata ilmumu masih dakal Malampir Maju Jangan Jangan geraduk Panglima Kumbang pun menjelaskan kepada Bagusat Jiwo bahwa ia telah mendengar ada seorang pendeta dari negeri Tibet yang mempunyai sebuah senjata pusaka sakti bernama Pedang Malaikat yang diperkirakan akan bisa menandingi cemeti sakti Amarasuli Bagusat Jiwo yang mendengar perkataan Panglima Kumbang pun menjadi tersenyum sedikit mengecek karena ia tahu kesaktian cemeti Amarasuli yang bahkan pada saat itu sedang berada di tangannya pemuda itu pun kemudian mengatakan bahwa ia menjadi ingin bertemu dengan biksu tersebut untuk sekedar menjajal kehebatan Pedang Malaikat dengan tongkat pusakanya di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba saja Lindu Aji dan Jet Miko pun datang Panglima Kumbang Syukurlah Panglima selamat Panglima Anda bisa tidak kalau boleh saya mau pulang dulu sudah lama saya meninggalkan rakyat saya tentunya mereka merasa cemas saya tidak pulang-pulang kalau begitu hati-hati Panglima selamat jalan terima kasih di sisi lain tampak para anak buah maklampir yang tengah mengeroyok datuk larang tapa kakek rindian tiga itu masih bisa bertahan walaupun harus menghadapi dua lawan hebat sekaligus sementara itu Basir yang sedang mengamati pertarungan dari tempat tersembunyi pun kemudian melihat kegedeng alas gobar yang disaat itu belum mempunyai lawan tanding pemuda gendut itu pun kemudian mengusilinya dengan menarik ketapelnya yang berisikan peluru batu hal itu tentu saja membuat lelaki berewok itu menjadi marah dan langsung mengejar Basir beruntung ketika itu Mayang Sari sedang berada di sekitar tempat tersebut dan kemudian langsung menyelamatkan Basir ketika mengetahui kawan akrab sembara itu sedang mendapatkan kesulitan besar untuk itu untung ada kamu yang yang Sari kemudian kemudian Terima kasih telah menonton! Demikianlah alur cerita di episode kali ini, nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton, jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90an.